Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Tertulis di dalam kitab Masmur 85 ayat 9, topik Renungan kita hari ini adalah. Langsung tersambung, bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab Saudara yang terambil dari kitab Masmur 46 ayat 5 sampai dengan ayat 12 berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Pesan Alkitab di dalam renungan kita hari ini adalah, apakah Allah berhasil menghubungi Anda? Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Masmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu, Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yaakub, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Mari kita lanjutkan renungan kita. Pada zaman sekarang ini, kita jarang dapat berbicara dengan orang sungguhan di telepon. Kini seolah-olah kapanpun kita, menghubungi dan berbicara dengan seseorang, kita akan disambut suara mesin penjawab telepon. Saya lega karena ini tak berlaku bagi Bapak Surgawi. Dia selalu ada, tak ada suara mesin penjawab telepon, tak ada perintah, tekan dua untuk mendapat anugerah yang lebih besar, dan tak ada, panggilan tunggu, yang menyela percakapan kita. Syukurlah, perkataan, berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau, tak digantikan dengan. Saat ini semua saluran sedang sibuk, panggilanmu penting bagiku, silakan menunggu. Namun, saya tetap penasaran, saluran macam apa yang dia sediakan bagi kita. Komunikasi dengan Allah merupakan komunikasi dua arah. Dia berbicara kepada kita melalui firmannya ketika kita sungguh-sungguh datang ke hadiratnya dalam doa dan melalui suara roh kudus yang berdiam di dalam diri kita. Dia membayar mahal agar semua saluran tetap terbuka. Sehingga kita dapat mengalami sukacita saat berdiam diri cukup lama hingga kita merasakan bahwa dia adalah Allah. Ini seperti yang diungkapkan dalam kidung pujian kesenangan nenek saya yang berjudul In The Garden. Dia berjalan bersamaku, dan dia berbicara denganku. Dia menyatakan bahwa aku miliknya, sukacita yang kami nikmati bersama saat tinggal di sana, tak seorang pun mengetahuinya. Sukacita karena mendengar suaranya merupakan panggilan telepon yang tak ingin Anda lewatkan. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan merupakan kebutuhan paling utarna dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kini dan di sini saja. Namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Artinya banyak jalan menuju sorga. Benarkah? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku, jadi, tak seorang pun akan mencapai kerajaan sorga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan, asal ia percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa arti keselamatan? Dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk dan akibat-akibat dari dosa. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan sendiri. Manusia berusaha mengatasi perbuatan dosanya dengan berbuat baik atau beramal dan melakukan ajaran agama, dengan harapan dosanya diampuni dan bisa masuk sorga. Perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Benar bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita benar, bukan juga karena kita dipandang layak, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Seperti firman Tuhan katakan, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya, kalau saat ini kita sudah menerima keselamatan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya, yaitu dengan hidup melakukan semua kehendak Allah Bapak di sorga. Menerima keselamatan, berarti kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjaga seluruh hidup kita supaya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan dan kebenaran Allah. Dengan menerima keselamatan, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Sebab orang yang menerima keselamatan, tidak boleh lagi berbuat dosa. Menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Karena di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan, namun masih tetap hidup dalam dosa. Sama dengan orang yang tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan tidak menghargai Allah yang telah memberikan keselamatan tersebut. Jika demikian bagaimana mungkin mereka bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapak di surga. Ingat firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu kalau engkau tetap hidup dalam dosa, maka engkau akan menjadi hamba dosa, dan tidak dapat diselamatkan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tak ternilai. Dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih menumpang di dunia ini. Timbul pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ciri-ciri keselamatan dari Tuhan sudah dekat? Ada beberapa tanda bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat, yakni, Pertama, kemuliaan akan diam di negeri kita. Pemasmur mengatakan bahwa ketika di suatu negeri orang-orangnya hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, intim dengan Tuhan dan menjadi kekasihnya Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan diam, melayang-layang, menaungi dan memenuhi negeri itu, sehingga kekuatan dan kehadiran Tuhan akan bersinar, akan terpancar, akan tampak dan akan bermanifestasi pada semua orang yang hidupnya takut akan Tuhan, rendah hati, intim dengan Tuhan dan yang menjadi kekasihnya Tuhan. Kedua, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Artinya kasih dan kesetiaan itu berjalan bersama-sama atau berdampingan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau terpisah. Dalam mengiring Tuhan, kita tidak bisa berkata mengasihi Tuhan kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Demikian sebaliknya, kita tidak bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak mengasihinya. Kapan kasih dan kesetiaan itu bertemu? Ayat 10 menjelaskan bahwa kasih dan kesetiaan itu bertemu pada saat seseorang menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya, ketika seseorang diselamatkan, ia harus hidup dalam kasih dan kesetiaan. Jadi sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kata, kesetiaan, ternyata punya pengertian yang sangat kompleks. Di dalamnya ada unsur, keberlanjutan, kebenaran, dapat dipercaya, kepastian, kestabilan. Sedangkan kata, kasih, tidak kalah kompleksnya. Di dalamnya ada unsur, anugerah, kebaikan, keramahan, belas kasihan. Dalam Masmur 85 ayat 11 berkata, Keselamatan Allah itu dipahami sebagai bertemunya Chesed dengan Ehmed ketika anugerah dan kebaikan Allah itu mewujud dalam tindakan Allah yang mau melanjutkan relasinya dengan Israel. Betapapun kesalahan Israel di masa lalu, bahkan Allah berkenan menyatakan keadilan dan damai sejahtera bagi Israel. Dalam konteks bulan keluarga, tindakan Allah yang mau mempertahankan relasinya dengan Israel, menjadi satu teladan buat kita semua. Ada banyak hal dalam hidup berkeluarga yang dapat mengganggu relasi antara suami istri atau orang tua anak. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkannya, kita harus belajar membaharui relasi kita dengan setiap anggota keluarga. Ketiga, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mendengar berciuman selalu menimbulkan imajinasi hubungan seorang pria dengan wanita, bisa juga untuk anggota keluarga atau teman baik. Pengertian cium itu sebenarnya memiliki arti, keintiman, atau koneksi. Dengan kata lain, berciuman itu sudah ada di zaman pemasmur. Pemasmur memakai kata kerja cium itu dalam bentuk pastisipel, artinya sudah bercium-ciuman dari dulu. Dengan kata lain, keadilan dan damai sejahtera merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berhubungan sesamanya. Karena di mana ada keadilan di sana pasti ada damai sejahtera, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan pemasmur menulis bahwa keadilan dan damai sejahtera diakibatkan oleh kasih dan kesetiaan. Bagaimana kasih dan kesetiaan terwujud dalam umat Tuhan? Di mana Tuhan menyatakan kasihnya dan umat Tuhan harus setia padanya. Karena kesetiaan mewujudkan ketaatan pada perintah Tuhan, kesetiaan mendatangkan berkat Tuhan, kesetiaan mendatangkan keadilan Tuhan. Masmur 85 merupakan sebuah doa. Isi doa adalah mohon pemulihan Tuhan kepada umatnya, supaya Tuhan jangan marah lagi, sakit hati, meredakan murka Tuhan kepada mereka. Kerinduan pemasmur adalah kasih setia Tuhan dan keadilan menyertai mereka. Inilah kerinduan setiap kita yang percaya. Keempat, Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri akan memberi hasilnya. Atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, haruslah kita berterima kasih kepada Tuhan. Rasa terima kasih itu dapat berupa mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Ditulis dalam Yeremia 33 ayat 11b berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan, jangan menjadi seperti Hiskia yang melupakan kebaikan Tuhan. Dia menjadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga akibatnya murka Tuhan menimpa Yerusalem. Kebaikan Tuhan itu akan kita rasakan dengan membuat bumi memberikan hasil kepada kita. Selama ini bumi dikutuk Allah karena dosa Adam dan Hawa, namun saat sang keselamatan dari Tuhan tiba maka bumi pun dipulihkannya. Bumi akan mengeluarkan hasilnya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan membuat semua usaha kita berhasil, pekerjaan kita sukses, dan studi anak-anak kita pun akan sukses. Segala usaha yang kita kerjakan di atas bumi ini akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan keselamatan dari Tuhan itu di sepanjang hidup kita. Keselamatan dari Allah dekat padanya, Masmur 85 ayat 10 berkata, Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Keselamatan itu tidak datang begitu saja kepada manusia. Keselamatan itu harus kita raih dan cari. Memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, usaha manusia meraih dan mencari keselamatan itu selalu gagal. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Namun, keselamatan itu akan benar-benar menjadi miliki kita jika kita dekat kepada Allah. Manusia yang dekat dengan Allah akan mengalami pemulihan. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan, ada yang ingin dipulihkan dari sakit-penyakit, dari hubungan rumah tangga dan sesama yang retak, dari keterpurukan ekonomi, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Pemasmur menyadari dan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan dan mengampuni umatnya karena amarah Allah terhadap keberdosaan umatnya telah reda. Pemasmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia. Dalam kelemahannya, manusia selalu jatuh dalam dosa. Itu sebabnya, setiap saat manusia, baik disengaja maupun tidak, dapat menyakiti hati Allah dan merusak relasi yang selama ini telah dibangun bersama Allah. Karena itu, pemasmur terus berdoa kepada Tuhan supaya dia memulihkan keadaan umatnya. Pemasmur memohon agar Tuhan tidak hanya meniadakan sakit hati dan murkanya, tetapi juga menghidupkan dan mengasihi umatnya kembali supaya tetap dalam relasi yang diperkenannya. Bagi pemasmur, pemulihan dan kasih Allah ini merupakan sukacita yang tak ternilai dalam kehidupan manusia. Pemulihan kondisi seperti apa yang paling kita rindukan saat ini dihadapan Tuhan? Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan disembuhkan dari sakit penyakit, kondisi keuangan yang sulit, dan hubungan antar sesama yang rumit. Keinginan seperti itu lumrah dan manusiawi. Namun, jangan sampai kondisi di atas membuat kita lupa pada prinsip kebenaran yang lebih penting, yaitu kondisi keberdosaan kita. Dosa membuat relasi kita semakin jauh dari Tuhan, iman kita goyah karena masalah duniawi, sukacita terbesar kita adalah ketika mengalami pemulihan dari Tuhan karena ia akan memampukan kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Karena itu, mendekatlah kepada Allah, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Aku berseru kepada Allah, Masmur 57 ayat 3 berkata, Aku berseru kepada Allah, yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firmannya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Daud mengungkapkan bebannya dalam seruan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, bukan kepalsuan. Mempersiapkan waktu bahkan hatinya khusus buat Tuhan. Kata, aku berseru, dalam terjemahan Amplied Bible adalah, Aku menangis, seruan Daud yang diartikan menangis dilakukannya dengan sungguh-sungguh tulus dari lubuk hatinya. Bukan seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang menangis demi mendapatkan bayaran air mata buaya. Ketika Daud berbeban berat, yang dilakukannya adalah duduk diam di kaki Tuhan dan menangis dengan hati yang hancur lalu menantikan pertolongannya yang nyata. Artinya, dia sungguh mengandalkan Allah. Masmur 46 ayat 11-12 berkata, Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Terjemahan lain dari kata diam ialah serahkanlah, lepaskanlah. Sekalipun kita mengalami kekeringan rohani, kesusahan ekonomi, dan segala pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini, Allah adalah penolong kita dan mari kita tinggal diam di hadiratnya dan serukan permohonan pertolongan kepadanya. Tuhan akan melepaskan segala beban yang berat, yaitu saat kita meninggikan dan memuliakannya. Daud, sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah Saul yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekadar mertua, tetapi juga seorang raja, pemimpin, panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi Saul justru berbuat yang sebaliknya yaitu ingin melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit Daud pun berseru-seru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Setiap hari kita memiliki banyak seruan persoalan yang berbeda-beda. Ada yang berseru karena kesulitan dalam keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, bermasalah dalam hubungan keluarga dan persoalan-persoalan lainnya. Akan tetapi, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasa ada kelegaan dan ketenangan. Karena itu, berserulah kepada Tuhan maka ia akan menjawab kita dan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Apa artinya bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita serta pertolongan yang selalu hadir dalam kesusahan? Masmur 46 ayat 1 berisi gambaran tentang Allah dan janji yang luar biasa berdasarkan karakternya. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan yang selalu ada dalam kesukaran. Ayat berikutnya berlanjut dengan apa yang seharusnya menjadi respons alami kita. Sebab itu kami tidak akan takut. Dalam Masmur 46, Sang Penyair menggambarkan berbagai macam bencana dan kekacauan yang menandai keberadaan kita di dunia yang rusak dan penuh dosa ini. Ia menyinggung bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Ia menyebutkan unsur-unsur perang dan kekerasan dalam ayat 8 dan 9. Namun, melalui semua itu, kami tidak akan takut. Berbagai kesusahan yang disebutkan Pemasmur adalah kesempatan untuk memperhatikan pertolongan Allah. Ia adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita, dan pertolongan yang selalu ada di masa-masa sulit. Dalam kesulitan hidup ini, kita menemukan keselamatan dan ketenangan di dalam Allah. Dunia ini tidak stabil. Tetapi, kota Allah, kediamannya didirikan dan aman. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, Allah akan ditinggikan, dan mereka yang menjadi miliknya pada akhirnya akan aman. Kita dapat diam dan tahu bahwa dia adalah Allah. Struktur Masmur 46 indah, ayat 2 dan 3 beserta ayat 8 dan 9 menggambarkan bencana dan cobaan. Namun ayat 1, 4 sampai 7 dan 10 sampai 11 menggambarkan kuasa dan keselamatan Allah di tengah-tengah kesulitan tersebut. Jadi masalahnya diapit oleh janji-janji Allah, ayat-ayat tentang kesulitan hidup secara grafis, dikelilingi oleh ayat-ayat tentang kuasa dan keselamatan Tuhan. Ini adalah gambaran yang menakjubkan. Seperti seorang ibu atau ayah yang memeluk dan menghibur anak yang takut dan kesal. Allah mengelilingi kita dan melindungi kita dalam kesulitan kita. Perhatikan bahwa Pemasmur tidak menyatakan bahwa Allah akan menyingkirkan kita dari kesulitan. Sebaliknya, Allah akan melindungi kita dan memuliakan dirinya di tengah kesulitan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Allah menyediakan rasa aman. Kita berlindung dalam hubungan kita dengannya. Dia adalah kekuatan kita. Allah memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menanggung kesulitan saat kita melayaninya, berjuang dalam peperangan rohani, melawan godaan, dan bertahan di bawah penganiayaan. Kita lemah, tetapi dia kuat. Dia adalah pertolongan yang selalu hadir dalam kesulitan. Allah selalu dekat. Dia tidak jauh dari kita, tetapi dekat untuk membantu kita dalam tugas-tugas yang telah dia berikan. Berikut ini adalah beberapa poin penerapannya. Satu, ada dua kelompok yang dijelaskan dalam Masmur 46. Satu kelompok dilindungi oleh Tuhan, dan satu kelompok berjuang melawan Tuhan. Jika kita ingin mengalami perlindungan Allah, kita harus menjadi miliknya melalui iman kepada Yesus Kristus. Sudahkah Anda diselamatkan oleh Allah melalui kepercayaan kepada kematian dan kebangkitan Yesus untuk pengampunan dosa-dosa Anda dan kehidupan kekal? Dapatkah Anda benar-benar mengatakan, Tuhan adalah tempat perlindunganku? Dua, kedamaian sejati tidak akan datang sampai kita bersama Tuhan di kota Allah, tempat kudus tempat yang maha tinggi bersemayam. Ini berarti bahwa, di dunia ini, kita mungkin mengalami luka, dan pada akhirnya, kita akan mati. Namun di tengah-tengah semua itu, Allah sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menjadi milik Allah. Bahkan hal-hal buruk pun memiliki akhir yang baik. Kita aman selamanya. Tiga, tujuan utamanya adalah untuk meninggikan dan memuliakan Allah. Inilah tujuan hidup Anda. Saat Anda beristirahat dalam perlindungannya selama kesulitan hidup ini, Anda menunjukkan kebaikan dan kuasa Allah. Jadi, apapun yang terjadi, percayalah kepadanya. Bahkan jika segala sesuatu tampaknya tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, ingatlah bahwa Anda belum sampai di rumah. Karena Allah berjanji untuk menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, Kita tidak takut, karena dia adalah pertolongan yang selalu hadir dalam kesulitan. Mereka yang menjadi miliknya dapat menyerahkan jalan mereka kepadanya dan beristirahat. Allah berkata, Diamlah, percayalah padaku. Aku bisa melakukannya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapanmu, karena kami percaya, engkau Bapak yang baik, engkau mendengar kami dan engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaanmu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anakmu mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anakmu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anakmu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami dan ini seruan kami anakmu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan biarlah kuasamu, mukjizatmu, berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damaimu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka, sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik, Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah, berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan, dalam kehidupan kami, berkati anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan yang tidak bertentangan dengan firmanmu, kiranya engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, dan mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan. Semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.